Intro Shalom ada di rumah, kembali lagi di Ekelkit Online Service Gimana Ivena, kamu sudah siap dibadah belum hari ini? Sudah siap dong kak, tapi kan kita belum berdoa Oh iya, kita berdoa terlebih dahulu ya Ada di rumah, ikuti kakak berdoa juga ya Lipat tangan, tutup mata Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Buat berkatmu Buat berkatmu Pada hari ini Pada hari ini Sebentar lagi Sebentar lagi Kami akan Kami akan Beribadah Beribadah Kau yang tuntun Kau yang tuntun Memberkati kami Memberkati kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Amin Amin Kak aku sudah siap nih mau beribadah Iya kakak juga sudah gak sabar bro mak Pribadi hari ini Kita bermain game terlebih dahulu ya Wah mau main apa nih kak? Kita akan bermain game Oper pensil Caranya bagaimana? Ambil pensil menggunakan tangan kanan Di operkan ke belakang punggung Diambil menggunakan tangan kiri Dan dipindahkan ke depan Bisa kan? Hah gimana kak? Boleh ulangi? Boleh kakak ulangi sekali lagi ya Ambil pensil Menggunakan tangan kanan Di operkan ke belakang punggung Diambil menggunakan tangan kiri Dan dipindahkan ke depan Oh oke Sudah paham bisa Bisa kan? Bisa Masing-masing kakak berikan lima pensil ya Adi-adi rumah cepat Ambil pensil Kita akan bermain bersama-sama Kita akan lomba yang paling cepat Yang paling menang Oke? Oke Siap? Siap Satu Dua Tiga Mulai cepat-cepat-cepat Ayo-ayo Aduh mana pensilnya Susah kan? Satu kakak Satu Cepat-cepat Aduh kakak gak mau kalah nih Dua Ayo Ivena cepat Ada di rumah Cepat-cepat-cepat Tiga Lu calon Ayo kakak Waduh Ivena mau balap nih Sudah kempat Gini kakak kempat-cepat Waduh Terakhir Lima Kalian semua luar biasa Iya kak Aku seneng Ini semua berkat Bantuan adik-adik di rumah Iya Sekarang Kita akan Memuji Tuhan Bersama-sama Oke siap kak Ayo adik-adik Semuanya bagi berdiri Pada ketua Ketiga Kita jump ya Satu Dua Tiga Jump Let's pray Kita sama-sama memuji Tuhan Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita Bersukaria Hari ini Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Hari ini Hari ini Hari ini Harinya Tuhan Harinya Tuhan Mari kita Mari kita Bersukaria Bersukaria Hari ini Harinya Tuhan Mari kita bersyukaria hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Semuanya boleh tepuk tangan ke atas seperti ini. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, mari kita bersyukaria, bersyukaria. Hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersyukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Haleluya! Come on, let's dance one more time. The best for Jesus! I love you, Jesus Deep down in my heart I love you, Jesus Deep down in my heart Deep, deep, down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart I love you, Jesus Deep down in my heart I love you, Jesus Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Deep, 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 down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep, down, down Deep down in my heart Deep down in my heart Kids are God, we need to love God Deep down in our heart Kids, are you ready to praise Jesus? Say 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 Jesus Can I be alright like this? Hey And say The B-I-B-L-E Yes, that's the book for me I stand alone in the word of God The B-I-B-L-E The B-I-B-L-E Yes, that's the book for me I stand alone in the word of God The B-I-B-L-E B-B-C-I-I Say B-B-C-L-L Say E E Say Bible Bible Let's dance together Let's get moved And sing The B-I-B-L-E Yes, that's the book for me I stand alone in the word of God The B-I-B-L-E The B-I-B-L-E Yes, that's the book for me I stand alone in the word of God The B-I-B-L-E Say B-B-C-I-I Say B-P-C-L-L Say E-E Say Bible Bible Hallelujah Di tempat inilah beberapa tahun yang lalu KKR anak roh kudus datanglah pernah diadakan Kami menjadi saksi bagaimana anak bersama keluarga datang Mereka dilawat oleh roh kudus Anak-anak kecil mendoakan orang sakit dan kesembuhan terjadi Dari tempat ini juga lah nantinya akan disiarkan Pada hari Sabtu 17 Juli KKR roh kudus datanglah online Karena kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan Karena itu setiap anak yang menantikan kesembuhan Setiap anak yang rindu mengenal roh kudus Setiap anak yang rindu dipakainya Bersama seisi keluarga jangan lewatkan sebuah KKR Dengan tema yang menjadi doa kita bersama Yaitu roh kudus datanglah Adik-adik Yuk kita sama-sama Menyembah Tuhan Meninggikan Tuhan Karena hanya roh kudus Yang selalu bersama dengan kita Adik-adik bisa taruh tangan di dada seperti ini Dan sama-sama kita memuji Tuhan Menyembah Tuhan Katakan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Angkat tanganmu katakan Allah roh kudus Allah roh kudus Jemaah hatiku Dengan urapanmu Rindu selalu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Sekali lagi ya Kita sama-sama Memuji Tuhan Menyembah Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan dan naik ke surga Dia berikan roh kudusnya Menguatkan dan menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Katakan Allah roh kudus Allah roh kudus Jemaah hatiku Dengan urapanmu Rindu selalu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Katakan Allah roh kudus Allah roh kudus Jemaah hatiku Dengan urapanmu Kami rindu Rindu selalu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Rindu selalu Rindu selalu Dekat denganmu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Rindu selalu Dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Dekat denganmu 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 Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih ya Sharon Tidak apa-apa grandma Sharon percaya Kalau grandma Pasti sembuh See you Bye bye grandma Istirahat ya Ya bye bye Sharon Aku percaya Dan terima kasih Tuhan Sudah menyembuhkan Grandmaku Sharon Grandma telpon nih Grandma Halo grandma Apa kabar Halo Sharon Grandma Sekarang sudah sembuh loh Setelah Sharon doain Tadi pagi Yeh grandma sembuh sekarang Terima kasih ya Sharon Sudah mau doa Buat grandma Tidak apa-apa grandma Tadi saat Sharon berdoa Sharon percaya kok Tuhan pasti sembuhkan grandma Wah Iman Sharon Sudah menyembuhkan grandma Grandma berdoa Kamu akan dipakai Tuhan Lebih lagi ya Amin Thank you grandma Thank you grandma Ma Halo Iya ma Iya sekarang mama istirahat ya Jangan lupa makan Dan juga jangan lupa minum obat Minggu depan kita akan Mengunjungi mama See you Bye Akhirnya grandma sudah sehat sekarang Yes Bagus sekali Sharon sudah menerima Karunia iman Dan juga Karunia kesembuhan Terus pakai Karunia ini Untuk memuliakan nama Tuhan ya Bener mah Aku telah menerima Karunia dari Rok Kudus Shalom semua Senang sekali kakak ketemu sama kalian Adik adik ya Yuk kita sekarang mau Doa dulu Tundukkan kepala Tutup matamu Ikuti kakak ya Tuhan Yesus Kami mau Mendengarkan firmanmu Tuhan Tolong kami Roh Kudus Tolong setiap kami Mengerti Isi setiap firmanmu Yang disampaikan Hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kalian pasti Pernah Mengalami yang Tadi Di drama Ya Ada seorang anak Yang Mengetahui Kalau Omanya Lagi sakit Ya Anak itu sedih Dia mikir Apa yang harus aku lakukan ya Apa yang bisa aku lakukan Ya Untunglah Kemudian Mamanya kasih tau Ya Kamu bisa Ngomong tentang Tuhan Yesus loh Kamu bisa berdoa Nah Kalian Pernah gak Mungkin bukan Oma kalian Atau Mungkin kalian sendiri Atau Ada teman kalian Ya Kita bisa loh Ngomong sama Teman kita Ngomong sama Papa mama kita Sama Saudara-saudara kita Bahkan Sama orang-orang yang kita Gak kenal Kita bisa kasih tau Eh Tuhan Yesus tuh sayang sama kamu Kalau dia sakit Kamu bisa bilang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kamu Tuhan mau menyembuhkan kamu Mau gak Kamu didoakan Ya Kenapa kok kita itu Bisa punya keberanian Berkata-kata seperti itu Karena Roh Kudus Ya Kalau kalian ingat Kotbah Kak Iren minggu lalu Ya Roh Kudus memberikan keberanian Untuk siapa Untuk kita Memberitakan Firman Tuhan Untuk bersaksi Bercerita Ya Bersaksinya Bukan cuma dengan kata-kata Ya Tapi juga dengan Tindakan Tindakannya gimana Berdoa Untuk setiap mereka yang sakit Ya Roh Kudus itu Ketika kita terima Dalam hidup kita Dia akan memberikan Pemberian Pemberian Pemberiannya itu Yaitu Karunia Karunia Roh Kudus Nah Kakak hari ini Akan Ceritakan sama kalian Tiga karunia Ya Banyak karunia Roh Kudus Yang diberikan untuk kita Itu banyak Tapi kali ini Kakak Berikan kalian tiga Yang pertama Yaitu Karunia Berbahasa Roh Kalian mungkin Pernah dengar Ada mungkin Mama kalian Atau Kakak di gereja Ya Mereka berdoa dengan Lama 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 Lala Lala Terus kalian mikir ini Apa sih itu Itu adalah Bahasa Roh Bahasa Roh itu sebenarnya Apa sih Kalau kalian buka Di satu korintus Ya Bahasa Roh itu adalah Bahasa Yang kita Ucapkan Ya Hanya kepada Tuhan Jadi hanya Tuhan yang tahu Ketika kita Berdoa dengan Berbahasa Roh Ya Kita tuh Enggak berdoanya Pakai pikiran kita Tapi keluar Dari hati kita Makanya Ya Doanya cuma gini Tok Lala 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 Gitu Kenapa Otak kita Tidak berdoa Pakai Bahasa Yang kita Kenal Yang tahu Siapa Tuhan Nah Kenapa kok kita Perlu berdoa Dalam bahasa Roh Karena Tuhan Mau kasih Bahasa Doa itu Pernah gak Kalian Ketika kalian Berdoa Tuhan Yesus Banyak Gitu kan Terus Habis itu Kalian Doa Apalagi ya Nah Kalian bisa berdoa Dalam bahasa Roh Kenapa Karena Roh yang ada Di dalam kalian Roh kudus itu Yang akan berkata-kata Kepada Tuhan Dengan apa Mungkin Hal-hal yang tidak Kalian ketahui Ya Roh kudus itu Lebih tahu Tentang diri kita Atau kalian juga Bisa berdoa Misalnya Kalian tahu Ada Teman kalian Tiba-tiba Kok murung Sedih Kalian tanya Kenapa Dia gak mau ngomong Kalian bisa berdoa Pakai apa Bahasa Roh Kalian juga gak tahu Kenapa Kita mau doain apa Juga bingung Kita bisa berdoa Dengan bahasa Roh Gitu juga Kalau Mungkin ada Papa mama kita Yang lagi sedih Kalian bisa bantu Dengan doa bahasa Roh Ya Mungkin kalian gak tahu Permasalahan mereka Jadi apa Berdoalah Dengan Bahasa Roh Bahasa Roh Ketika kita berbahasa Roh Ya Kita mengucapkan kata-kata yang Kita sendiri Gak tahu Roh kudus itu tahu Hal-hal yang penting Yang Kamu itu butuhkan Jadi apa Ketika kita berbahasa Roh Itu membangun hidupmu Membangun Rohmu yang ada di dalam Lebih kuat Supaya apa Supaya kita Tidak mudah Jatuh dalam Dosa Ya Roh kita jadi kuat Kita jadi lebih mudah Menuruti perkataan Firman Tuhan Kalau ada firman Tuhan Kamu tahu Kamu baca Kamu dengar Kita lebih mudah Kenapa? Karena kita dekat Sama Tuhan Kita bisa berdoa Ya Berdoa dengan bahasa Indonesia Dan berdoa dengan bahasa Roh Yang kedua Yang kedua Karunia Iman Yuk kita Buka Alkitab kita ya Sekarang Kita buka Di Yohanes Ya Seperti namanya kakak Ini Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 26 Kakak Bacakan ya Satu Dua Tiga Tetapi Penghibur Yaitu Roh Kudus Yang akan Diutus oleh Bapak Dalam namamu Dalam namaku Katanya Tuhan Yesus Dialah Yang akan Mengajarkan Segala sesuatu Kepadamu Dan akan Mengingatkan kamu Akan semua Yang telah Kukatakan Kepadamu Jadi Firman Tuhan Berkata Ya Kalau kamu sudah Terima Roh Kudus Roh Kudus Itu akan Ingatkan Setiap Firman Yang pernah Kamu baca Ya kan Baca Kamu dengar Roh Kudus Itu akan Ingatkan Kembali Ya Ingatkan Kembali Dan itu Biasanya keluar Ketika kita itu Membutuhkannya Ya Ketika kita sedih Aduh Sedih ya Roh Kudus Itu Bisa berbisik Eh Bersuka citalah Bersuka citalah Senantiasa Ya Itu apa Itu Ayat di firman Tuhan loh Ya Atau kamu Kalau lagi Apa Lagi main Sama temen Terus tiba-tiba Mainanmu dirusak Terus tiba-tiba Kamu mau Roh Kudus bilang Jangan Marah Kalaupun kamu sudah Marah gini Stop Berhenti Kata Roh Kudus Stop berhenti Jangan sampai Kamu berbuat dosa Berbuat dosa Ketika kamu marah Kadang-kadang kamu Berkata-kata Yang tidak pantas Berkata-kata kotor Atau marah Terus teriak-teriak Roh Kudus itu akan Ingetin kamu Ketika dia itu Ada di dalam hidupmu Ya Makanya penting sekali Kalau kita punya Roh Kudus Kita terima Roh Kudus Dalam hidup kita Ya Dan yang ketiga Nah Yang ketiga ini Yaitu Karunia Kesembuhan Dan Karunia Mujizat Kita akan Ikuti Cerita Alkitab Berikut ini Firman Tuhan hari ini Diambil dari Kisah para Rasul 3 Ayat 1-10 Petrus Menyembuhkan Orang Lumpu Pada suatu hari Menjelang waktu sore Yaitu Kira-kira Pukul 3 Naiklah Petrus Dan Yohanes Ke Bait Allah Disitu ada Seorang laki-laki Yang lumpuh Sejak lahirnya Sehingga Ia harus diusung Orang lain Tiap-tiap hari Orang itu Diletakkan Dekat pintu Gerbang Bait Allah Yang bernama Gerbang Indah Untuk meminta sedekah Kepada orang Yang masuk Kedalam Bait Allah Ketika orang lumpuh Ini melihat Petrus Dan Yohanes Yang akan masuk Kedalam Bait Allah Orang lumpuh Ini meminta Sedekah Kepada mereka Tuhan Kasihanilah aku Berilah aku Sedekah Tuhan Lihatlah Kepada kami Lalu orang itu Menatap mereka Dengan harapan Akan mendapat Sesuatu Dari mereka Tetapi Petrus berkata Emas dan perak Tidak ada Padaku Tetapi Apa yang kupunyai Kuberikan Kepadamu Demi nama Yesus Kristus Orang Nasaret Itu Berjalanlah Lalu Petrus Semua orang Melihat dia Berjalan Sambil memuji Allah Dan mereka Mengenal dia Sebagai orang Yang biasanya Duduk meminta sedekah Di gerbang indah Pait Allah Sehingga mereka Semua heran Dan tercengang Tentang apa Yang telah terjadi Padanya Murid-murid Tuhan Yesus Bersaksi dengan Berani Dan Tuhan Menyertai mereka Dengan tanda-tanda Ajaib Banyak kesembuhan Dan mujica Terjadi Karena karunia-karunia Roh Kudus Dicurahkan Anak ini kasihnya Tadi Biasanya gak seperti ini Tadi yang mana yang lebih panjang Mungkin ini yang lebih panjang Ini lebih pendek Tapi sekarang sama rata Betul Lihat yang baik Ibunya yang paling tahu Yang melahirkan Betul Anda bersyukur Tuhan Mengadakan mujizat hari ini Siapa yang doakan Nadia Kamu didoain siapa Anak kecil atau orang dewasa Anak kecil Anak kecil Hei Berdiri dulu Berdiri dulu Anak kecil yang doain ini Gak main-main loh Siapa yang doain dia tadi Maju kesini Kasih tepuk tangan tuh Tuhan Yesus Aku rindu Haleluya Lulurkan tanganmu ke depan Tuhan Ini yang doakan Aku Masih ada lagi Kasih tepuk tangan dong Ayo Senuh Pendiri disini Aku Dengan roh Ku Rindu Lawat Tuhan Yesus Bisa memakai anak-anak Ya kalau kalian lihat tadi Ada seorang anak yang sakit Waktu datang KKR roh kudus datanglah Ya Kemudian Dia didoakan Sama Anak-anak Kalau kalian Lihat ya Kalau kalian lihat di Youtube Nanti kalian buka Roh kudus datanglah Itu kalau kalian lihat Secara lengkap videonya Itu ada anak yang Bukan cuma anak yang agak besar itu Ada anak yang kecil Ya Kakak percaya itu umurnya mungkin Seperti kalian waktu all star Masih kecil Tapi Mereka mau Dipakai Tuhan Ya Roh kudus Memberikan Karunia-karunianya Untuk kita Supaya apa Supaya kita Memuliakan Namanya Supaya kita Dipakai Tuhan Untuk apa Untuk memberkati Orang lain Bukan cuma diri kita Roh kudus Untuk diri kita sendiri Oh iya Bagus Tapi kita juga Mau pakai Karunia itu Untuk orang lain Karena apa Tuhan yang minta Supaya apa Nama Tuhan Dipermuliakan Kita bersaksi Bukan cuma dengan Kata-kata Tetapi dengan Tindakan kita Mau gak Kalian dipakai Tuhan Kalau kalian mau Coba angkat tangan Ya Kakak percaya Kalian semua Mau dipakai Tuhan Yesus Ya Nah kita nyanyi Satu lagu ini ya Ke hatiku Tetap angkat Tangan kalian Ku ingin Menjadi Seperti Yesus Berfirmanlah Tuhan Ku mau Mendengar Roh kudus yang manis Dan melakukannya Setiap hari Roh kudus yang manis Roh kudus yang manis Tolong aku Menuruti Firman Firman Tuhan Roh kudus yang manis Jadikanku Amat Tuhan yang manis Yuk Yang mau menerima Roh kudus Yang mau menerima roh kudus Sekarang Boleh angkat tanganmu Ya Firman Tuhan berkata Bapak di surga Dia akan memberikan roh kudusnya Kepada kita Kepada kita Yang Meminta Kepada dia Adik-adik Mau gak Kalian menerima roh kudus Dalam hidupmu Dengan tanda berbahasa roh Ya Kalau mau Angkat Dua tanganmu Angkat dua tanganmu Angkat dengan sungguh-sungguh Sudah jangan perhatikan Kanan kirimu Sudah Biarin aja kanan kirimu Mau berisik Mau apa Kalian fokus sama Tuhan Tutup matamu Kalau perlu Ya Ikuti doanya kakak ya Tuhan Yesus Aku percaya Engkau adalah Tuhan Yang baik Hari ini Tuhan Aku mau minta Roh kudusmu Masuk dalam hidupku Aku mau Roh kudus Berkuasa Atas hidupku Atas diriku Tuhan Baptiskan kami Dengan roh kudusmu Dengan tanda Berbahasa roh Kami minta Tuhan Kami haus Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan Saat ini Jamah kami Baptiskan kami Dengan roh kudusmu Di dalam Nama Tuhan Yesus Kalian boleh berdoa Tapi berdoa Jangan berdoa Dengan Bahasa Indonesia Berdoa 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 Terimalah dalam nama Yesus Terimalah roh kudus Terimalah roh kudus Dengan Tanda berbahasa roh Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Terimalah kuasa Terimalah iman Terimalah mujizat Terimalah kesembuhan Biar Tuhan Pakai kalian Di dalam nama Yesus Terimalah Terimalah Di dalam nama Yesus Terimalah Di dalam nama Yesus Terimalah Dengan iman Terimalah Dengan percaya Kamu sudah terima Hari ini Di dalam nama Yesus Rasakan sukacita itu Berlimpah Rasakan Damai sejahtera itu Rasakan Hatimu yang Berkejolak Hatimu yang Mau di jama roh kudus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami percaya Kami terima Hari ini Tuhan Yesus Kami mau Tuhan pakai Setiap karunia Yang Tuhan Sudah berikan Karunia Berbahasa roh Karunia iman Karunia Kesembuhan Dan mujizat Pakai kami ya Tuhan Pakai kami ya Tuhan Yesus Adik-adik Minggu depan Ada KKR Roh Kudus Datanglah Ya Kalau dulu Kita harus datang K tempatnya KKR Ke gereja Untuk kita Mengikuti KKR Tapi Sekarang Kita Bisa melihatnya Melalui apa Melalui gadget kita Melalui handphone Atau melalui laptop Atau melalui tap Tapi Kalian tahu Kuasa Tuhan Yang sama Kuasa roh kudus Tetap Bekerja Dengan Dahsyat Atas kehidupan Orang-orang Yang menontonnya Mau gak Kalian Jadi Saksinya Tuhan Kalian ajak Teman-teman kalian Yuk Ya Kalau kalian gak tahu Aku gak tahu Kak Nomernya Temanku ini Kalian bisa minta Sama mama Bilang Ma Ayo ma Kirim linknya Linknya KKR Roh kudus Datanglah Ketemenku ini Supaya dia juga Nonton Supaya dia juga Dibergati Supaya dia juga Dijamah Tuhan Ya Kalian juga bisa ajak Papa mama Kalian ajak Koko kalian Atau Kalian ajak Oma Opa Atau saudara-saudara Kalian yang lain Teman-teman Semua orang yang kalian Kenal Ajak mereka Untuk sama-sama Menyaksikan KKR Roh kudus datanglah Dan Benda-benda dijama Sama Tuhan Ya Terus Waktu nonton Kalian Harus melakukan apa Ingat Kalau waktu Roh kudus datanglah Ada anak-anak Yang berdoa Supaya apa Yang sakit Disembuhkan Ya Yang lumpuh Itu bisa berjalan Yang kutah Bisa melihat Yang tuli Itu bisa mendengar Ingat Kalian sudah terima Karuna Roh kudus Ya Pakai Doakan Ya Yuk Kakak sekarang Mau ajak dulu Kalian Ada yang sakit Kalau kalian Ada yang sakit Pegang bagian Kalian Bagian tubuh Kalian yang sakit Kita mau pakai Karunia kita Karunia iman Karunia kesembuhan Karunia mujijat Pegang tangan yang Pegang bagian yang sakit Jamah Atau kalian Kalau gak sakit Wah aku gak sakit Kalian bisa cari Orang yang sakit Di sekitar kalian Tumpang tangan Ya Mungkin kalau sama mama kalian Jangan kepala gini Gak boleh Dibahuni aja Ya Kalian bisa tumpang tangan Kita doa sama-sama Yuk Ikuti kakak ya Segara ramah ya Ramah ya Nasa Segara ramah Ramah Tuhan Yesus Kami minta Tuhan Kesembuhan Mengalir Saat ini Tuhan Ke Orang-orang yang sakit Mungkin Kalau adik-adik yang sakit Di rumah Atau siapapun Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami juga berkata Terhadap sakit penyakit Kami hardik Setiap sakit penyakit Di dalam nama Tuhan Yesus Pergi Dari tubuh kami Pergi Hancur Lenyap Dalam nama Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Adik-adik kalian bisa berdoa Seperti itu Ya nanti Ketika KKR Kudus datanglah Kalian bisa berdoa Dengan bahasa kalian sendiri Tidak usah Panjang-panjang Tuhan tahu Tuhan dengar Dan kalian Semua Kakak sudah bilang Tangan kalian Meskipun kecil Atau takkan kalian Gede sekalipun Kuasanya sama Kuasanya Tuhan Tuhan yang menyembuhkan kalian Amin Yuk sekarang Angkat kedua tangan kalian Terimalah berkat Dari Allah Bapak Putra Dan Roh Kudus Yaitu di dalam Nama Tuhan Yesus Terimalah Dama sejahtera Sukacita Yang berlimpah-limpah Dari Tuhan Yesus Dalam nama Yesus Haleluya Amin Sampai jumpa Di Roh Kudus Datanglah Hai adik semuanya Minggu lalu Kita sudah membuat Apa Ya Kita sudah membuat Ikan Dan Minggu ini Kita berlanjut Dengan membuat Akuarium Ini nih Tapi Untuk Membuatnya Kita perlu siapkan Alat-alatnya dulu Ya Dan Kita Tanpa berlama-lama Kita akan memulai Dengan Membuat Dekorasinya dulu Ya Yuk Siapkan dulu Kertas berwarna hijau Untuk kalian membuat Terumbu karang Ya Jadi caranya Atau kalau kalian Tidak punya Kertas berwarna hijau Bisa menggunakan Kertas berwarna putih Lalu nanti Di Warnain sendiri Ini Ya Seperti ini Random aja Ini boleh Gambar apapun Sudah Kalau sudah Kalian akan gunting Buat sebanyak-banyaknya Menjadi Seperti ini Ya Siapin dulu Lalu kita akan membuat Gelembung-gelembungnya Dengan cara Ambil kertas warna putih Lalu Bentuk Lingkaran Kecil-kecil Boleh lingkarannya Agak besar Agak besar boleh Kecil Lebih besar Oke Kalian buat sebanyak-banyaknya Lalu kalian Gunting Ini Seperti ini Ya Oke Kalau sudah Kita siapkan yang berikutnya Yaitu Untuk Rumputnya lagi Karang Dengan cara Menggunakan Kertas tisu Atau tisu yang ada di rumah Lalu kalian gunting Kira-kira Satu senti Sampai dua senti Seperti ini Lalu kalian Lipat Lalu di Remas-remas sedikit Sedikit aja Ini Satu Ini Remas-remas Dua Kamu ini Akan siapkan Tiga Ya Oke Seperti ini Kalau sudah Kalian Siapkan Kertas Warna Biru Atau Kertas putih Biasa Ukuran Folio Ini Ya Seperti ini Lalu Siapkan juga Kertas Berwarna Coklat Atau Kalau Kalau enggak Kalian bisa Menggunakan Gambar Biasa Lalu Diwarna Coklat Kertas putih Biasa Ya Tempelkan Di bagian bawah Dan pastikan Ini kira-kira Lima senti Lalu Bentuklah Gelombang Ya Lalu Kalau sudah Kita sudah Langsung Ke dekorasi Aquarium Kita Dengan Cara Menempel Yang sudah Kita buat Tadi Seperti yang Sudah Kakak Buat Ya Kertas Tisu Lalu Rumput Laut Kertas Tisu Kalian bisa Mendekor Dengan Sesuka Hati Kalian Sekreatif Mungkin Lalu Bisa Menambahkan Aliran Air Dan Sebagainya So Kalian bisa Menempel Nempelnya Melanjutkannya Dengan Mendekorasi Aquarium Kalian Dan Yang paling Penting nih Minggu Depan Kita Akan Melanjutkan Aktivitas Kita Dengan Cara Mempersiapkan Satu Alat Ini Yaitu Magnet Kalau Kalian Tidak Punya Magnet Di rumah Kalian Bisa Pakai Klip Atau Kertas Penjepit Kertas Penjepit Kertas Maksudnya Penjepit Kertas Lalu Disiapkan Juga Untuk Pengaitnya Dan Kita Mulai Juga Meletakkan Ikan-ikan Yang sudah Kalian Buat Di Aquarium Kalian Buat Adik-adik Yang belum Membuatnya Kalian bisa Melihat lagi Eagle Kids Yang Minggu Lalu Di Aktiviti Yang Lalu So Ini Ini Dia Aktiviti Kita Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Wah Tuhan Kita Luar Biasa Ya Kalau Tuhan Bisa Pakai Sharon Tuhan Tuhan Pasti Bisa Pakai Ivana Dan Adik-adik Di rumah Iya Iya Kak Aku Mau Menerima Karunia Karunia Roh Kudus Iya Tuhan Pasti Akan Memberikan Roh Kudus Sesuai Dengan Kehendaknya Aku Menerima Karunia Karunia Roh Kudus Ulangi Sekali Lagi Aku Menerima Karunia Karunia Roh Kudus Iya Ada Karunia Bahasa Roh Karunia Mujisat Karunia Iman Dan Karunia Karunia Lainnya Untuk Apa Untuk Memuliakan Nama Tuhan Wah Siap Kak Yah Tidak Terasa Ibadah Sudah Moses Kita Harus Berpisah Dengan Teman Teman Di Rumah Jangan Sedih Kita Akan Bertemu Lagi Minggu Depan Ada Cerita Apa Lagi Stay Tune Sampai Jumpa Minggu Depan God Bless You Tunggu Terima kasih.